Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi di channel lampir coding pada video kali ini saya mau membagikan tutorial tentang bagaimana cara menurut dan menginstal serta menggunakan laragon laragon ini bisa dikatakan sebagai alternatif dari teman-teman yang biasa mendevelop aplikasi di us-windows menggunakan sem ataupun web ataupun kalau misalkan di Linux itu pakai lem ya cuman di lem itu dia berbeda dengan laragon karena lem kita nginstalnya manual satu persatu sedangkan kalau laragon itu lebih mirip kayak sem lah jadi nanti tinggal kita download install kemudian gunakan Oke langsung saja nanti masuk di halaman laragon laragon.org nanti akan tampil halaman website dari selaragon yang seperti ini jadi kita langsung saja untuk mendownloadnya jadi klik saja di pada bagian download Oke di sini ada bagian Edition kita pilih yang full-nya download Nah kalau teman-teman perhatikan kenapa harus pakai laragon kan di sini ada keterangan oleh laragon ini banyak sih ada alasan-alasan kenapa kita menggunakan si laragon teman-teman ini cuman di halaman depan ini sudah disebutkan bahwa pertama blazing face hatinya cepat guna pretty urls izin fleksibel dan modern dan powerful Nah kalau saya pribadi saya lebih cenderung karena dua alasan yang pertama memang karena dia cepat blazing face sini dan dia lebih cepat dibandingkan sem kemudian pretty urls jadi nanti project kita itu bisa dibuat dengan halaman seperti ini app.test ataupun misalkan eh nama project.test tuh seperti itulah nanti kita akan contohkan Oke kemudian ini sudah berhasil kita nunggut saya install dulu kalau dia muncul user akses con user account kontrol dengan keterangan laragon web.exe kita klik ya saja kemudian klik Oke untuk mulai nah ini tentukan lokasi dimana kita akan menginstall si laragonnya saya akan menginstall dd kemudian eh namanya itulah ragon foldernya klik next ini saya langsung centangkan semua saja klik next install nah ini tinggal ditunggu selamat menikmati selamat menikmati nah ini udah selesai ya jadi kita langsung biarkan laragon tercentang klik tombol finish nah ini udah muncul keterangan laragon auto create virtual host on nah disini kalau teman-teman perhatikan box dari ataupun window dari si laragon ini ada menu kemudian ada keterangan dengan ha yang artinya itu penentu bahwa virtual host yaitu jalan kemudian ada tombol gear yaitu preference ataupun settings kembali tombol start all untuk menjalankan local level servernya kemudian tombol web jadi kalau kita klik ini akan masuk ke halaman localhost nah kalau kita langsung klik dia akan muncul keterangan please start Apache verse artinya adalah kita harus menghidupkan dulu servernya oke ini saya silankan database ini untuk masuk ke aplikasi HDSKL nah jadi kalau disini saya sudah menginstal HDSKL jadi nanti otomatis dia sudah terhubung tapi kalau misalkan belum nanti si laragon ini yang menginstallnya kemudian terminal untuk menampilkan terminal dan root untuk mengakses ke folder rootnya jadi kalau saya klik tombol root dia akan masuk ke folder data laragon triple w atau ww3 kali oke nah kemudian saya akan jalankan sih laragon ini pada laragon kita bisa menekan tombol start all nah dia muncul lapacanya jalan kemudian interlacing untuk mysql nya tinggal ditunggu Hai cuma saya lebih sarankan aman sih kalau untuk loading itu bagusnya memang di Linux supaya nanti ketika upload ke server eh masalah klasik seperti kesensitif itu bisa aman sih Cuma kan kalau dari Windows ke Windows kan itu beda kalau di Windows itu tidak kesensitif artiannya adalah huruf besar-kecil tidak diperdulikan tapi kalau di di Linux itu diperdulikan Oke ya saya masuk ke tombol klik web nah dia masuk ke localhost ya ini bisa datang pelaragon kemudian kalau kita lihat si laragon ini dia tidak seperti sem dimana sudah terinstall pihak pemain admin nah caranya adalah spek kita dapat menggunakan pihak pemain admin adalah kita stop dulu ini karena nanti apa namanya perlu untuk mengganti password root dari si user rootnya nanti jenis saya stop dulu file penak saya klik tombol menu pilih mysql klik tombol phpmyadmin Hai Oke nah ini akan masuk ke halaman forum dari si laragon tentang pembahasan phpmyadmin nah kita buka dulu webnya phpmyadmin kita download ini saya start download nah kemudian klik open kemudian disini keterangannya kita harus meletakkan di folder laragon etc.apps.phpmyadmin Oke jadi kita buka tadi saya akan masuk ke folder ini tadi etc.apps.phpmyadmin kita letakkan di sini oke jadi saya akan drag and drop saja hai 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 asmari menunggu kita ambil salah satu contoh project saya ya eh saya akan masuk ke website GitHub saya saya akan ambil contoh untuk futsal ini saya kasih free untuk source code-nya saya akan ambil menggunakan hdps saja kemudian ini tadi sudah kayaknya ya Oke ini phpmyadmin kita ganti dengan namanya itulah pihak bayarnya seperti ini Oke kemudian tadi saya tutup pada pelaragon saya ganti dulu password dari si default user yaitu root jadi saya pilih mysql selanjutnya pilih change root password nah ini isikan root saja seperti ini klik oke oke udah berhasil kita start oleh ya untuk menjalankan si laragonnya idulah jalan kita coba klik web udah masuk kita masuk di phpmyadmin ya localhost phpmyadmin nah dia udah jalan username nya root dan password nya root ya kita klik go kalau dia tampil ini di abaikan sajalah ini oke jadi kita udah berhasil masuk ke phpmyadmin dengan bantuan ataupun terintegrasian dengan sila ragunnya kemudian kita akan coba tes ya untuk jalanin sebuah aplikasi gede oh ilanasi oleh sila ragun ini jadi saya sudah mengambil tadi kan di sosoknya si futsal ini kemudian saya masuk ke pps sorry ke laragon triple W saya akan jalankan Hai perintah eh git klon eh sorry bukan root tapi mana tadi seperti ini kayak git klon enter cloning tinggal ditunggu oke ini udah hampir selesai sambil buka foldernya saya klik futsal open with big open with code ataupun visual studio code oke ini udah masuk kita akan tes ya Oh sorry sebelumnya kita import udah habisnya jadi kita buat data habis baru dengan nama futsal import Hai just file futsal ya jadi di laragon triple W nama project DB futsalon skl kemudian ketik go ini tinggal ditunggu saja lama tidaknya ya balik lagi ke kapasitas dari ataupun size kalau ada tabisnya saya tutup dulu yang lain jadi nanti kita akan masuk ke halaman yaitu seperti ini nama project.test oke jadi futsal.test kalau pada umumnya kan masuk melalui localhost futsal kan seperti ini nanti kita akan coba untuk ke futsal.test seperti ini kein masih loading hai 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 kena berhasil kemudian kita lihat dulu di projectnya application konflik konflik udah bener database database nya root-root futsal Oke ini udah benar Hai kemudian ini kita simpan dulu file to save the content of file Oke sebentar kita coba tutup dulu gimana tadi sih ini klik kanan open di konflik untuk hai 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 overwatch aja eh sudah tersimpan eh selanjutnya kita lihat dulu apakah sudah terisal komposer ini belum terisal komposer kayaknya web-bemada belum ada folder siapa namanya vendornya Oke jadi kalau misal kita langsung running kan ataupun jalankan nanti dia masih error ketika di bagian komposer register asoi keranjang nah seperti ini karena saya belum mengambil ataupun menginstal kompom komposer di project ini saya lakukan dengan perintah membuka terminal itu dengan klik tombol view pilih terminal di sini Hai nah muncul seperti ini saya akan Hai memasukkan perintah komposer install hai 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 komposer install is not term coba komposer update Hai mesin aja sebentar Oke saya lupa saya belum install komposer di sini jadi ini saya tutup dulu karena kalau si Windows ini seringkali penyakitnya ketika mengisah suatu aplikasi nggak bisa langsung jalan dan harus di apa namanya di tutup dulu aplikasinya ini saya masuk ke halaman komposernya yaitu di get komposer.org g-dot seperti ini ini akses untuk masuk ke halaman instalasi komposer saya pilih komposer klik open install for all users yes next ini saya arahkan ke folder mana tadi data laragon bin php folder php php.exe kalau di same beda lagi ya nanti teman-teman bisa lihat di apa namanya di video lain di YouTube saya di ampere coding ataupun di website ampere coding.com nanti ada di bagian artikel kemudian kita open udah tersetel klik next dia ceking Oke next install Oke ini udah next finish Nah kita coba buka bcmd isori ini aja sih eh komposer min v Hai tak tutup dulu ini seringkali kadang si apa namanya aplikasi ini mesti ditutup buka dulu oke kita masukkan komposer insetikan komposer saja nah udah tampil ya udah bener kalau kita buka di cmd juga komposer eh sorry komposer terampil kalau saya masukkan komposer min v udah versinya 2.512.15 jadi kita bersihkan dulu dengan menekan tombol ctrl L jadi kalau misal kita saya ketikan komposer komposer ya tampil kalau mau ingin membersihkan hasil yang muncul di sini bisa dua cara kita bisa kisihkan clear ditanya dia bersih atau tekan tombol ctrl plus L jadi nanti otomatis dia akan eh bersih lagi contoh saya praktekkan lagi saya tekan tombol ctrl L keyboard maka dia akan bersih otomatis oke termasuk di komposer install oke dia menginstal ditunggu saja saya kalau enggak salah cuma sedikit kok cuma ada dua pikir dua atau beropi keempat pikir sih oke dapat pikir sudah selesai kita buka lagi di proyek tadi kan error nih saya refresh Oke udah jalan ya udah berhasil kita udah udah bisa jalanin proyek di atas lokal level server laragon yang istilahnya pengganti ataupun alternatif dari sem nah sedikit tambahan bahwa saya belum menunjukkan untuk eh istilahnya virtual hostnya ya jadikan masih menghasilkan lokal fullsal class event jadi kita akan coba masuk fullsal.s ya nah tidak berhasil sama hasilnya dengan saat kita ingin menghasilkan lokal fullsal kenapa ketika saya klik register dia masuk lagi ke halaman seperti ini ini karena belum saya atur di base URL nya jadi kalau kita lihat di konfig saya tutup dulu nanti masih lokal host futsal nih di kita ganti saja seperti ini fullsal.s simpan jadi kalau saya nih klik refresh dulu termasuk klik register misalkan nah udah masuk ya fullsal.s dan sending out register login juga gitu even home dan seterusnya Oke jadi mungkin ini saja ya cara tuntut menginstal dan menggunakan laragon sebagai alternatif dari sem di pengembangan ataupun local development server pada OS Windows 10 semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati